Al-Fatihah Percuma Nabi menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan akhlak yang mulia Percuma Nabi menyuruh seorang untuk berakhlak mulia Percuma Nabi mengajarkan doa untuk minta akhlak yang mulia Seperti doa Nabi SAW Allahumma ahsanta khalki faahsin khuluki Ya Allah engkau telah membaguskan tubuhku maka baguskanlah akhlakku Di antara doa Nabi SAW Allahumma ahdini li ahsanil akhlaki Layahdi li ahsania ila ant Wasrif anni sayyi ahla yasrifu anni sayyi ahi ila ant Ya Allah Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang mulia Sungguhnya tidak ada yang bisa mengantarkan aku kepada akhlak yang mulia Kecuali engkau Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk Sungguhnya tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk Kecuali engkau Nabi pernah bersabda Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang bisa memperindah akhlaknya Berarti memperindah akhlak itu suatu yang mungkin dilakukan Karena ada sebagian orang dia akhlaknya buruk dia tidak mau rubah Seperti sebagian orang temperament Kalau kita tunggu di akhirnya jangan suka marah Nanti rubah sikap anda Saya tidak bisa rubah Memang saya begini dari dulu Tidak bisa berubah Bahkan sebagian orang bangga suka marah-marah Oh saya orangnya pemarah Bangga Bahlu lenteh Suka marah kok bangga gitu Itu berarti bangga dengan akhlak yang buruk Malah kan seorang kalau tahu dirinya sadar Dia memiliki sifat suka marah Dan dia tahu, dia ngerti sebenarnya kalau kita mau scan diri kita Mau kita periksa diri kita dengan jujur Kita akan dapati akhlak buruk kita Seorang berusaha untuk scan dirinya Sadar dirinya Cek hatinya Apakah dia suka suudan, suka hasad, suka denggi Ada orang datang sama saya bilang ustad Saya lagi hasad ustad Subhanallah Dia sadar dia sedang apa? Hasad Dia ngerti Banyak orang mengatakan ustad Saya ria ustad Dia ngerti kalau dia sedang ria Berarti dia periksa dirinya Demikian juga kalau seorang sedang marah Dia sadar, dia suka marah Dia suka marah istrinya Dia suka marah suaminya Dia suka marah anaknya Dia suka marah pembantunya Dia suka marah supirnya Berarti dia pemarah, dia sadar Nah kalau anda sudah sadar Anda memiliki sifat yang buruk ini Anda berusaha untuk memperbaikinya Betapa banyak orang yang tidak sadar Kalau dia memiliki sifat yang buruk Dia suka pemarah Dia merasa dirinya hebat Dia suka hasad Dia merasa orang-orang yang tidak benar Padahal dia yang tidak beres Oleh kerana kalau anda merasa diri anda suka marah-marah Pemarah Maka berusaha untuk menghilangkan sifat marah tersebut Saya pernah ngisi pengajian di Suatu daerah Kemudian saya dan kawan-kawan diundang Makan oleh seorang ihwan Ihwan itu Masya Allah Murah senyum Kita makan, makan kambing Makan banyak, rame-rame Banyak orang di rumahnya besar Bisa makan Yang tuan rumah Ihwan itu murah senyum Ramah sekali Selesai kita makan, kita pulang Ada kawan yang bilang sama saya Ustaz, Ustaz kenal si pulang Oh iya Tadi yang jadi tuan rumah Gimana Ustaz? Masya Allah Orangnya ramah sekali, murah senyum Ustaz gak tahu dia dulu kayak apa Ustaz? Dia dulu suka marah-marah Ustaz Loh kok bisa berubah? Saya juga gak tahu Ustaz Tiba-tiba sekarang kayak gitu Murah senyum, ramah Saking murah senyum, saking ramahnya Kalau dia beli barang sama saya Dia tawar Saya gak bisa nolak Ustaz Ini berapa? 10 ribu 5 ribu ya Saking murah senyumnya dia Saya tidak bisa nolak Kalau dia sudah nawar Ini dalil bahwasannya orang bisa berubah Tadinya suka marah-marah Bisa berubah jadi tidak marah Tapi seorang harus sadar dia punya kekurangan Ada orang tidak sadar Saya tahu ada seorang Dia marah-marah ditugur Dia gak mau terima Ya akhirnya jangan marah-marah Saya tidak marah-marah Saya kalau ngomong memang suara saya keras Ya itu dalam bahasa Indonesia namanya marah-marah Jadi dia tidak mau dibilang suka memarah Padahal kalau dia ngomong suara teriak-teriak ini merah semua itu namanya bukan marah Kalau begini tidak marah-marahnya kayak apa ya Tapi dia tidak mau dikatakan sebagai seorang yang sedang marah Ini namanya tidak mengakui kekurangan Nah kalau orang tidak mengakui kekurangan Bagaimana dia bisa rubah kekurangannya Bagaimana dia bisa perbaiki kekurangannya Maka seorang berusaha men-scan dirinya Memeriksa virus-virus yang ada dalam dirinya Akhlak yang buruk Supaya tahu Kemudian dia bisa merubah Bahwasannya dia punya kekurangan Terima kasih